PELATIH KIPER PERSIP BANDUNG Pelatih KIPER PERSIP BANDUNG, Louis Zinho Pasos tegaskan akan memaksimalkan KIPER Muda dari Akademi Persip untuk melengkapi komposisi lima penjaga gawang dalam mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Seperti diketahui sebelumnya, pasca pensiunnya Ima Dewirawan yang beralih peran sebagai asisten pelatih KIPER PERSIP serta batal direkrutnya Mario Fabio Londok, Maung Bandung hanya menyisakan empat penjaga gawang, yakni Teja Paku Alam, Reki Rahayu, Fitrul Dwi Rustapa, dan Satrio Ashar. Sementara dalam empat hari menggelar latihan, tampak satu KIPER Muda dari Akademi Persip, Sheva Sangga mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama para penjaga gawang senior lainnya, Louis Zinho Pasos menuturkan. Bukan hanya Sheva Sangga yang akan mendapatkan promosi ke tim utama, melainkan satu KIPER lainnya dari Akademi Persip U-17, yakni Fitrah Maulana yang akan segera bergabung dalam latihan bersama. Dengan adanya Sheva dan Fitrah, ia pun menegaskan tidak akan merekrut KIPER baru dari klub lain. Menurutnya, komposisi dan kualitas yang dimiliki para anak asuhnya telah cukup. Ia pun memberikan penilaian positif bagi para KIPER jebolan Akademi Persip. Menurutnya, banyak penjaga gawang yang memiliki potensi sebagai tulang punggung Persip di masa depan. Selain itu, dirinya pun telah memberikan coaching klinik yang mampu diaplikasikan dengan baik oleh para pelatih KIPER di Akademi. Louis Zinho pun menambahkan. Dibawanya Sheva dan Fitrah untuk mengikuti latihan bersama tim utama pun, karena mereka berdua memiliki potensi menjadi KIPER besar di Persip masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!